Pak Tidak apa maksudnya? Tidak apa ya? Tidak apa ya? Tidak apa ya? Gue gak tau deh siapa nih temen gue dari TK nih Bener gak? Bener Gue sekali jadi Dari TK bro Dari TK, SD, SMP, SMA Kita peras keras juga Gak jelas banget 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 Oke lah, nanti kan insya Allah ini baru lo bakal jadi director nih Amin Amin Dan kira-kira kalo misalkan lo bikin film Gue cocoknya perannya sebagai apa? Karakternya kayak gimana? Tukang bubur kayaknya Tukang bubur kayaknya Tukang bubur kayaknya Nah ya kan coba kan Tukang bubur umroh gitu ya Iya Tukang bubur kayaknya 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati dan action oke guys gue mau memperkenalkan produser gue bos gue ini gue gak tau ada siapa nih temen gue dari TK bener gak bener jadi TK SD SMP SMA kita peras-peras juga gak jelas banget gak jelas banget dan sekarang akhirnya bisa ketemu di satu proyek pertama kali ya biasanya main dia juga jarang nongrung nih sibuk terus gimana lah lo menjadi seorang produser nih gimana goals lo apa nih happy banget tapi lagi bisa ketemu lo nanti ketemu orang-orang lain lagi jadi kayak emang ngumpulin orang-orang dalam satu proyek gitu sih rasanya oke lo yang produser-produser kan gak begitu aktif maksudnya kayak apakah lo ingin jadi seorang director nantinya? mau, mau banget jadi emang sekalian jadi produser selalu belajar di director juga atau nanti lain main ya boleh lah kalau gak dalam mungkin kok gak di calling disini nih karena kenal mungkin ya itu mungkin ya order oke kalau boleh tanya lagi apa membuat lo ingin jadi director itu apa? motivasi lo karena gue suka belajar tentang manusia aja sih kayak belajar tentang kehidupan apa segala macem gue suka capture-capture itu semua gitu kalau genre film favorit? drama udah pasti drama semuanya kecuali horror horornya gak suka horornya menjual banget gue gak bisa nontonnya tuh gue gak bisa nonton oh lu nontonnya gak bisa nonton aja tapi gimana buat gitu maksud gue walaupun ada tawaran gede nih buat bikin horror nih harus belajar banyak dulu sih bahkannya gak suka horror ngapain gue bikin kalau gak suka oke oke gimana lah kalau lo jadi produser ini step awal apakah lo langsung jadi produser atau gini enggak sih awalnya gue kuliah film sering ikut jadi assistant producer jadi production assistant apa terus udah lama-lama bisa pegang sendiri jadi lebih mandiri terus pegang direct sendiri kayak gitu gitu pelan-pelan sih gue coba semuanya sebenernya awal jadi PU juga sempet ya PU? oh itu enggak sih gue ngelewatin itu memang oke lah nanti kan insya Allah ini baru lo bakal jadi director nih amin amin dan kira-kira kalau misalkan lo bikin film gue cocoknya perannya sebagai apa? karakternya kayak gimana? tukang bubur kayaknya nah ya kan coba kan iya iya apa ya cocoknya jadi seseorang yang pastinya center of attention yang tipe-tipe yang kayak gitu atau enggak kayak tipe misalnya lo supporting tetap yang penting gitu loh gue kan selalu selalu gue tuh selalu kayak jadi orang cool enggak bad boy sih cuman nampilan bad boy cuman bisa enggak bad boy ha bisa enggak bad boy bisa enggak bad boy bisa enggak bad boy iya maksud gue gue mau coba peran-peran baru peran-peran baru iya coba peran baru kayak bad boy yang antagonis itu bener-bener cocok gak gitu bisa 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 banget bisa tuh ntar ya ayolah cepet-cepet lah bikin film lah kita ayolah ayolah lu ada enggak project deket-deket ini? oh deket ini belum kebetulan belum ada yang cocok tapi kita coba pikirkan lama-lama ya apakah lu udah ada menulis atau apa gitu oh nulis gue nulis lu nulis juga kenapa tidak direlasi sama tipe akan-akan ini lagi ada lagi ada short film gue mau ngerjain dulu itu gue juga sebenernya pingin banget bikin short movie ya kan short film series lo iya gak sih serius serius baru kemarin oh kemarin emang short movie gue pingin banget bikin nah iya tuh jadi pelan-pelan antara short atau series gitu film panjang lu belum sih film panjang lu film panjang lu maksudnya film? film panjang di bioskop film panjang itu gue belum belum panjang gitu yaudahlah nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol yes thank you kita bakal bikin short movie karena gue pingin banget selalu bikin short movie dia director ya yes thank you bro sukses di dunia you too bro oke guys terima kasih udah ngikutin kegiatan gue hari ini shooting produk dan juga diproducerkan dengan teman SD saya namanya Lala Jasin dan insya Allah dia akan jadi director gue ntar kalian harus tetap semangat harus olahraga terus dan gue ada tempat di Bintaro namanya Fairplay instagramnya bisa dicek fairplay.soccer kalian bisa booking juga liat aplikasi di Ayo Indonesia kita ramaikan karena tanggal 13 besok sampai 19 itu ada turnamen dan hadiahnya juta-jutaan jadi kalian bisa ikut bisa daftar di Fairplay terima kasih 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 terima kasih